Sahabat, kali ini saya kembali hadir temani sahabat Tentunya seperti biasa, ingin memberikan sesuatu informasi atau apapun yang sekiranya bermanfaat untuk sahabat semua Namun sebelumnya, saya ingin memastikan sahabat semua saat ini dalam keadaan baik-baik saja Alhamdulillah, ya dan kalau tuh memang saat ini ada sahabat yang tengah terbaring sakit Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakit sahabat dan menyembuhkannya dengan segera pulang Amin ya Allah ya rebal alamin Baik sahabat kuda gadu channel Dan kali ini nih sahabat, nampak di layak ada sebuah bunga dengan penampilannya yang w-o-w banget Mencolok Nah, sahabat tau pastinya ya Apalagi untuk sahabat penggemar atau pecinta tanaman hias So, nama ini jelas familiar banget Ya, betul Tanaman satu ini bernama Bougainville dan dengan nama ilmiah Bougainville ya Dan sahabat kuda gadu Bougainville ini merupakan jenis tanaman hias yang cukup populer lho Ini ternyata memiliki banyak jenis dan warna bunga Kemudian tanaman hias ini juga sahabat digemari karena emang perawatannya yang mudah lho Mudah banget Ya, mudah banget Tapi ya ini tergantung pengalaman sahabat juga sih Yang saya utarakan itu yang saya alami sahabat Bagaimana tidak ya, begitu ada niatan untuk memperbanyak Bagi tinggal potong saja lalu tancap Biarkan, tapi jangan lupa disirap Tanpa perlu media khusus Cuma sebatas tancap di media yang lain saja Itu tumbuh Iya kan, tanpa perlu sungkup, tanpa perlu apapun Bahkan dalam satu wadah nih Cara sengaja bisa tancapin beberapa batang Bougainville Istilahnya ya, apa ya Setek malas deh Perbanyakan malas gitu kan Cep, 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 tancap Jadi deh, tumbuh deh Alhamdulillah banget ya Nah sahabat juga mungkin bisa meneru gaya saya Kenapa tidak ini tidak merugikan sahabat Tanpa perlu banyak media Yang gak lebih efisien Bahkan, tempat yang saya pergunakan pun Terkadang ya dari limbah daput Ada kemasan bekas minyak goreng Terus juga ada kemasan kopi Dan lain sebagainya Pokoknya apapun yang bisa kita manfaatkan Untuk tempat penyemeian Itu, why not, manfaatkan saja Baiklah, baiklah sahabat Ini kalau yang namanya bercerita tentang pengalaman Tentunya bakalan butuh durasi yang panjang banget Masalahnya apa sahabat Di sini, di Youtube ini Saya merasa bisa mengekspresikan diri Bercelote Terus menceritakan tentang pengalaman Tanpa interview Ya, karena saya bukan siapa-siapa Bukan orang besar Gak ada yang mau menginterview Jadi ya sudah lah Saya dengan senang hati paparkan Deskripsikan bagaimana pengalaman saya Terutama kaitannya dengan cara menanam dan merawat tumbuhan Begitu sahabat Goda Godu Channel Ada yang bilang Teteh, teteh ngomong terus Aku sampai tertidur Wah, alhamdulillah dong Jadi gak perlu susah payah meminum obat tidur Gitu kan Karena secara otomatis Dengan mendengarkan suara saya saja Itu bisa terlelap Wow Baiklah, baiklah Kita lanjut bicarakan tentang bugian pil Ini akrablu disebut dengan nama bunga kertas Karena apa? Karena memang kelopaknya tipis-tipis Sahabat Goda Godu Channel Kalau tahu di alam nih sahabat Tanaman hias bugian pil ini bisa tumbuh menjadi pohon tinggi Dan bisa mencapai tinggi beberapa meter Tidak seperti di halaman saya Sahabat lihat Tanamannya paling kisaran 50 atau paling tinggi Itu 70 cm Tapi tidak mengurangi kecantikannya sahabat Apalagi pada saat berbunga Wih, itu yang namanya aneka Warna-warni bunga Ah, benar-benar bikin nyaman Bikin asli sahabat Ya, sahabat Goda Godu Channel Sekalipun ada mitos Tentang bunga bugian pil nih Katanya beginilah, katanya begitulah Ya, tapi pada saat seseorang itu sudah meyakini Kalau itu, kalau sesuatu yang kita sukai itu Ternyata membawa aura positif So, abikan mitos Dan tetap mencintai tentunya Iya kan Nah, sahabat Goda Godu Channel Ternyata nih, yang namanya Bugian Pil Ini juga dianggap sebagai tanaman pembawa hoki Pembawa keberuntungan Nah, apalagi dengan menggunakan tanaman bonsai mug Tentunya bonsai bugian pil sahabat Ah, kan sangat menambah taman menjadi cantik Nah, sahabat Goda Godu Channel Sebelum memutuskan untuk membeli Atau menjadikan bugian pil ini Sebagai penghias taman Tentunya sahabat juga perlu tahu dong Ya, perlu tahu yang namanya jenis-jenis bugian pil yang populer Yang cocok Dijadikan sebagai tanaman penghias taman Atau sudut ruangan Nah, sahabat Goda Godu Channel Jenis yang pertama itu ada jenis bugian pil afterglow Nah, jenis ini sahabat Menjadi favorit Karena memang bunganya bersemi berulang kali loh Ya, bahkan sepanjang tahun Dan tentunya sahabat Hybrid dari bunga bugian pil gelarda Dan bugian pil peruviana ini Cocok di taman di halaman rumah Kemudian cocok juga di pekarangan Kebun di atap rumah Bahkan sampai tanaman rambat di dinding Nah, sahabat Bunga kertas afterglow ini umumnya memiliki warna kelopak bunga jingga Merah, merah muda Dan warna koral Kemudian sahabat Goda Godu Channel Jenis bunga bugian pil yang kedua Ya, ini bugian pil California Gold Nah, tentunya seperti namanya Ada gold Jadi dominan warna kuning Nah, jenis bunga yang satu ini sahabat Ini memiliki warna kelopak bunga yang bergradasi Dari emas ke jingga Nah, jenis ini juga memiliki mengguburkan bunga dengan cepat Tak lama setelah bunga-bunganya bermekaran Salah satunya sahabat Ini salah satu dari species Dari jenis bunga kela ini Ini termasuk jenis bunga kertas kuning yang paling dikemari Tapi ternyata sahabat Meski sama-sama memiliki warna yang berbeda Betul, jenis bunga yang ini nih sahabat Ini memiliki warna kuning cerah Dan cerah dibandingkan sebelumnya Nah, tentu sahabat Dengan jenis bunga ini Dijamin di Taman sahabat di depan room ini akan lebih cerial lagi Benuh warna Seperti hari-hari saya sahabat Alhamdulillah tentunya ya Kemudian sahabat gue ada ke-2 channel Jenis bulgainful yang keempat Ini ada bunga bulgainful Bambino Baby Allison Nah, untuk para pecinta warna pink nih Kesukaannya terekspresikan Ada loh, ini jenis Bambino Baby Allison Tentunya jenis tanaman hias buku yang pil Yang memang bisa jadi pilihan sahabat Karena kelopak bunganya yang berwarna pink lembut dan cantik Nah, sahabat Godagado Nah, sahabat Godagado Bunga ini bisa juga loh Diletakkan sebagai dekorasi rumah Wow, pastinya rumah-rumah sahabat nih Bakalan bergaya semi-chick Oke, nah sahabat Godagado channel Kemudian ada lagi bugainful Bambino Baby Lauren Seperti jenis Bambino sebelumnya Jenis satu ini sahabat Di warna yang lembut Hanya saja jenis warnanya memang lebih keunguan Nah, kedua jenis Bambino Baby ini sahabat Umumnya mekar pada akhir musim semi Awal musim panas Dan juga pada akhir musim gugur Kemudian berikutnya sahabat Ada bugainful Baby Victoria Baby Victoria wajib di koleksi Karena gak pernah pergi berbunga sahabat Lalu jenis bunga ini Emang memiliki warna magenta Dan tentu dengan keunguan yang cantik Merah, cerah, dan mencolok Nah, sahabat Godagado Yang satu ini Jelas pas banget Kalau ditempatkan di desain taman rumah minimalis Berikutnya sahabat Godagado channel Ada jenis bunga bugainful yang lainnya Yang fovoler juga nih Bayangkan Dan lihat saja Buktikan ya Warnanya begitu cantik Namanya sahabat Ini bugainful cherry blossom Nah, jenis bunga bugainful cherry blossom Memiliki kelopak berwarna merah muda Terus juga kadang-kadang sangat pucat Hingga mendekati warna putih Paritas jenis bunga ini sahabat Termasuk bunga kertas yang terus mekar sepanjang tahun Nah, memang banyak kan? Tapi ada gak dari sekian banyak yang salah satunya mirip Atau bahkan ya memang itu Sama seperti punya saya Bunga bugainful Bunga bugainful Bunga bugainful Bunga bugainful Bunga bugainful Bunga bugainful Lalu ada nih Sahabat, jenis bunga bugainful Barbaraka Kemudian bunga bugainful Bambino magic Nah, jika sahabat menginginkan bunga bugainful Dengan warna yang tidak terlalu mencol Jenis satu ini tepat loh Jadi pilihan sahabat Ya, karena Bambino magic ini memiliki kelopak bunga Berwarna gradiasi Dari ungu ke putih Dan juga mekar sepanjang tahun Pas loh Buat sahabat yang ingin menambah sentuhan manis Pada taman dan teras rumah Tanpa terlihat terlalu mencolok Baik sahabat Godadado channel Itu tadi berbagai macam bunga bugainful Yang bisa sahabat pilih Untuk mempercantik kunian Serta taman Terima kasih atas kebersamaannya See you next time Bye bye